Yo yo yo, what's up guys, hari ini gue mereview Dragon Ball Super episode 58 yang tayang hari minggu kemarin Ini ceritanya sih gak terlalu menarik ya Dimulai dari Zamas yang pergi ke tempat orang yang tahu segala sesuatu tentang Super Dragon Ball Dan dia bertanya cara menggunakannya tapi si orang itu malah ngalur ngidul Sampai si Zamas memotong kepalanya sampai dia kaget setengah mati Baru dijelasin cara memakainya Dan dijelasin disitu bahwa Zamas baru bisa memakainya setelah satu tahun lagi Lalu ceritanya berlanjut ke Goku, Vegeta, dan Trunks yang setelah datang itu dalam keadaan tergeletak Lalu dikasih Senzu Bin ketiganya dan akhirnya mereka bangun segar lagi Tapi lucunya si Goku malah bilang, ayo kita balas lagi Dan akhirnya si Bulma marah dan memukul kepalanya Dia bilang, bodoh Saya bilang kalau tidak bisa begitu saja mengalahkan Zamas dan Black Lalu ceritanya berlanjut Trunks ngomong ke Mai kecil Bahwa Mai di masa depan masih hidup Tapi sayangnya dia tidak bisa membawa Mai pulang waktu pas dia datang balik bersama Goku dan Vegeta Lalu gak lama kemudian Bill, Wish, dan Kaioshin datang Dan mereka ingin bertemu dengan Goku Karena di tempat orang yang tahu segala tentang Super Dragon Ball itu bilang Bahwa ada orang yang datang dan bertanya tentang Super Dragon Ball dan Son Goku Dan Goku sudah tahu bahwa itu adalah Zamas Sebenarnya mereka itu Zamas itu Kepengen Punya tubuh abadi Dan bisa menciptakan orang Yang mempunyai bawahan Orang yang Sekuat atau lebih kuat daripada Goku Makanya dia Minta agar Super Dragon Ball itu Mengabulkan permintaannya Sebenarnya Zamas itu Pengen Punya bawahan seperti Goku Karena waktu kemarin Goku itu Minta berantem dengan dia Dan Hampir saja si Zamas kalah Makanya dia pengen punya bawahan yang Lebih hebat dari Goku Dan di ceritanya itu sih Super Dragon Ball naganya itu Mengabulkan permintaannya dengan tubuh abadi dan Bawahan Goku Black Sementara di masa depan ceritanya Si Mile lagi naik motor dan si Jajirobe lagi lari-lari Gak tahu kenapa Tahu-tahu Di waktu si Mai Mau ngajak Jajirobe Nya naik motor Si Jajirobe cuman bilang Saya tidak mau naik motor kamu Karena saya tidak Memegang Pantak wanita Dan di cerita itu Prajurit-prajurit yang membantu Mai itu Terlihat Sangat Down Karena Goku, Vegeta, dan Trunks Tidak bisa mengalahkan Black Dan Zamas Makanya mereka agak Takut Dan Menyerah Dengan keadaan Tapi Mai tetap Menyemangatinya Agar mereka tetap semangat Dan tidak boleh menyerah Ya Tahu Gak lama Dengan itu Ceritanya berlanjut ke Goku, Whis, dan Bills, dan Kaioshin Ketempatnya Gurunya Zamas Lalu Gak Sengaja Si Goku Keceplosan Zamas Di masa depan Berbuat jahat Dan Bills Langsung Mencitaknya Lucu sekali Disitu Ya Lalu Gak lama dari itu Setelah Bercerita Macem-macem Tahu-tahu Si Zamasya keluar Dengan Kereta Tehnya Dari situ To be Continued Ya Emang Cerita ini Belum terlalu seru Ceritanya Tapi mungkin Minggu depan Bakal lebih seru Lagi Ya Oke Sekian aja Review Dragon Ball Super Episode 58 Hari ini Kalau kalian suka Dengan video ini Klik Thumbs Up Jangan lupa juga Subscribe dan Comment ya Guys Kalau bisa Share ke teman-teman Kalian Agar review Dari video ini Bertambah Oke Terima kasih Dalam menyaksikan Review Dragon Ball Super Episode 58 Hari ini Sampai jumpa Di review Berikutnya Bye Bye Sampai jumpa